Ketua Umum PSSI menilai Sintayong telah mampu membenahi satu masalah timnas Indonesia Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman subscribe video ini Agar kalian gak ketinggalan info-info menarik seputar timnas Indonesia Jika sudah, mari kita simak videonya bersama-sama Pelatih timnas Indonesia, Sintayong telah memanggil 36 pemain untuk ikut PC Playoff Kualifikasi Piala Asia 2023 awal Oktober mendatang Sintayong dinilai mampu membenahi satu masalah yang sempat mendera timnas Indonesia pada Piala FF 2020 Seperti diketahui, timnas Indonesia aswan Sintayong kini sedang mengarungi persaingan di Piala FF 2020 Di bawah arsitek Sintayong, timnas Indonesia mampu berkiprah di Piala FF 2020 dengan gemilang Timnas Indonesia didikan Sintayong belum menelang kekalahan dalam dua laga Piala FF 2020 yang dijadainya Pada dua pertandingan tersebut, timnas Indonesia mampu menang 4-2 atas timnas Kamboja 9 Desember 2021 dan berhasil menumbangkan timnas Laos dengan skor 5-1 12 Desember 2021 Hasil tersebut dapat memperlihatkan keunggulan skuad Garuda dalam hal produktivitas gol Di Piala FF 2020, timnas Indonesia sudah mampu menciptakan 9 gol dari dua laga yang dilakoninya Terus tersebut bahkan tercatat sebagai yang terbanyak untuk sementara ini Dan serupa dengan capaian timnas Filipina Bedanya, timnas Filipina sudah melangsung ke 3 laga di grup A Piala FF 2020 Sementara itu, timnas Indonesia baru melakoni 2 pertandingan dan masih ada 2 laga sisa grup B Terima kasih telah menonton!